31 tenaga fungsional Arsiparis mengikuti workshop Arsip Vital yang digelar oleh pemerintah Kota Jambi. Arsiparis Kota Jambi diarahkan memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana penyimpanan Arsip daerah. Kamis 27 Agustus 2020, Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya membuka workshop Arsip Vital bagi pengelola kearsipan. Workshop ini turut dihadiri oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Kota Jambi Obliani, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Arsip Effendi, serta Kabit Pembinaan Dinas Kearsipan Provinsi Jambi Ronald Marbun. Budidaya menyebut 31 tenaga fungsional Arsiparis mengikuti workshop Arsip Vital. Kemberadaan dokumen dan Arsip Vital suatu pemerintah merupakan hal yang penting dan tidak dapat digantikan. Selain itu, segala jenis bentuk pengarsipan yang bersifat vital sebaiknya tertata dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan tentunya akan mempersulit pencarian terhadap data-data yang penting. Pada era digitalisasi saat ini, Budidaya berharap dokumen dan pengarsipan tidak lagi bertumpuk di suatu ruangan tertentu. Para Arsiparis seharusnya dapat memanfaatkan peranan dari sistem yang berbasis teknologi informasi, guna mengelola dan menjaga Arsip Vital milik pemerintah Kota Jambi agar lebih aman. Selama ini kan kita menganggap Arsip itu, kalau sudah terjadi kita membuat sesuatu hasil, apakah itu surat, apakah itu surat keputusan, surat biasa, segala macam, itu sebenarnya Arsip. Yang kan tadi ada Arsip dinamis, ada statis. Itu Arsip itu seolah-olah begitu sudah terbit, disimpan begitu saja. Padahal itu harus tertata, kemudian diatur penempatannya, karena nanti tidak menutup kemungkinan. Karena Arsip itu tidak berlaku, itu lama, selama masih ada pemerintah namanya. Itu yang vital itu selama ada kegiatan itu berada, itu itu pasti terjadi. Jadi kalau tidak tersusun, tertata, dan dikelola dengan baik, akan sulit. Suatu saat seperti nanti ada masalah, ada masalah, apakah itu nanti masalah hukumnya tidak dikita saja orang lain. Apa dasar, kenapa itu kok tadinya rupo terus diganti, dirubah. Nah itu kan ada keputusan, keputusannya mengapa? Itu adalah keputusan perubahan peredal, peraturan apa. Nah itu dicari, kalau nanti dicari, kenapa? Kalau sudah tahu dulu rupo nih, rupanya sudah penataan ruang, sudah rupa lagi. Nah itu, termasuk yang harus wajib.